Seorang pasien NG telah menjalani observasi karena mengeluh sakit setelah perjalanan dari Singapura. Menurut Kabit Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Blitung, Henry, bahwa pasien tersebut sempat dirawat satu kamar dengan pasien lainnya. Untuk itu pasien yang sekamar dengan terduga corona harus dipantau secara intensif selama 14 hari. Tak hanya itu keluarga dan tim medis yang merawat pasien, NG juga tak luput dari pemantauan Dinas Kesehatan. Dari pemeriksaan awal yang dilakukan Dinas bahwa semua anggota keluarga pasien NG dinyatakan sehat, namun pemantauan masih dilakukan hingga hari ke-14 setelah pasien diobservasi. dan dia dalam ruangannya selama lebih kurang 9 jam. Jadi sekarang ini kita pantau, kita sampai dengan faktas harinya. Kemudian, saya lihat dari warung juga, Pak Huy sudah minta data sebuah perawat yang merawatnya selama di medikas harian dengan dokternya. Saat ini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan masih menunggu hasil laboratorium sampel swab pairing dan darah pasien. Dokter berharap pasien NG dinyatakan negatif virus corona. Dinas Kesehatan melihat Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Blitung melaporkan.